Halo, bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini bro, kita akan ngebahas sebuah laptop gaming yang di dalamnya ini menggunakan VKRTX 2050 dan saya juga mau kasih opsi dari beberapa merk yang lain untuk laptop yang sama-sama pakai VKRTX 2050 karena gini bro, kalau teman-teman punya budget 10-11 jutaan yang dimana umumnya dibajet segitu, rata-rata laptop gaming pakai GTX 1650 sekarang itu semuanya udah punah karena VKRTX-nya menggunakan RTX 2050 contoh ya, dari data ini teman-teman bisa melihat bahwa kemarin kita terakhir yang review punyanya Lenovo Indiabed Gaming 3 15a RH7 yang dalamnya pakai RTX dengan processor pakai Ryzen 7 nah, kalau yang kita bahas ini, dia menggunakan processor Intel iFest sama RTX 2050 terus yang terakhir, kita juga mau kasih info bahwa CMSI juga mengeluarkan varian Cyborg 15-nya yang pakai RTX 2050 dengan harga 11,9 juta rupiah nah, jadi gini, kalau dari ketiga buah laptop yang saya infokan tadi itu ada perbedaan spesifikasi ada perbedaan harga dan ada juga perbedaan fitur mungkin buat teman-teman, ah mending si MSI wah mungkin mending si ASU atau mungkin mending si Lenovo itu memang menjadi salah satu choice dari masing-masing brand sebab kalau kita mau beli satu produk dia pasti ada main plus masing-masing tapi intinya, kali ini kita akan membahas dari ketiga buah laptop yang pakai VGRTX 2050 dan sudah tersedia redstock di kolom deskripsi untuk memberikan info bahwa yang ini yang paling murah yang kita review dan secara performenya, langsung aja kita gas tapi akan kita mulai dari segi spesifikasi full lengkap dari laptop yang kita bahas ini pertama, laptop ini menggunakan profesor Intel i5 Gen 11 Pro yang serinya 11400H yang memiliki kecepatan dasar di angka 2,7 GHz dan memronya itu dia pakai DDR4 Pro kapasitasnya standar di angka 8 GHz yang tentunya frekuensinya di angka 3200 MHz salah saya kalau teman-teman beli laptop ini RAM-nya 83 tambahin aja jadi 16 atau dimaksimalkan ke 32 karena RAM-nya dijual sekarang dia itu udah pada murah Pro bisa bayangin aja 8 GB DDR4 dia itu harganya mulai 285 ribu rupiah jadi kalian bisa merasakan performa yang lebih maksimal dibandingkan bawaan yang 83 kemudian laptop ini kalau kita lihat dari segi penyimpanannya dia PC Pro selain laptop gaming dia dikasih penyimpanan bawaan dengan kapasitas 512GB tapi slotnya ini ada 2 jadi kalau teman-teman masih sering menggunakan file nyimpan yang gede-gede atau mungkin teman-teman sukanya bermain gaming triple E yang ukurannya gede-gede bergigeges sampai 50GB lebih dia enak bro karena masing-masing slot ini laptop mampu hingga 1TB dan perlu dicatat M2 yang ada di sini dia menggunakan M2 NVMe Galaxy ke-3 selanjutnya laptop ini juga dilengkapi sama Windows 11 plus Office 2021 dan dilengkapi oleh VKRTX 2050 yang jenisnya Mark Hue dan TGP nya di angka 70Wat nah dari performa SPL tadi yang saya rasakan dengan RAM Bawaan 83 ini sebenarnya sudah cukup nyaman bro ini saya menggunakan beberapa pengetesan untuk performa gaming seperti kayak Cyberpunk, Far Cry ada juga kita pakai game yang agak berat seperti pakai GTA V dia itu secara playable untuk settingannya kita masih bisa di medium nah dari angka-angka yang kita dapatkan itu saya merasa wah ini cukup bro ya karena kelebihan dari laptop ini dia sudah memiliki ray tracing dibandingkan varian dari sebelumnya yang pakai GT 1650 kemudian laptop ini juga kita tes menggunakan 3D Mark dengan tes-reset yang akannya cukup memuaskan dan menurut saya dari beberapa angka tadi sudah bisa dicatatatuklah ukur buat teman-teman yang cek laptop di budget 10 jutaan tapi masih pengen bermain gaming AAA dan juga sering kebutuhannya itu untuk edit-edit bro karena sepengalaman saya nyobain laptop ini untuk kebutuhan edit dia juga nyaman bro simpelnya gini laptop ini kalau kita lihat dari ukuran layarnya dia kan ukuran laptop gaming standar yaitu 15,6 inch terus panelnya IPS level resolusinya Full HD dan dia itu untuk refresh-nya di angka 144Hz yang dilengkapi oleh Adaptive Sync tapi perlu dicatatat bahwa untuk akurasinya laptop ini masih belum 100% sRGB tapi meskipun dia belum 100% sRGB menurut pengalaman saya yang edit menggunakan laptop ini dia sudah cukup nyaman untuk color grading ataupun untuk menyesuaikan pencahayaan dari kamera dan juga hasil editing kalian tapi minusnya saya rasakan bro bukan masalah layarnya tapi masalah colokan card reader dia ini malah nggak ada andai kan dia ada card reader-nya wah ini perfect banget lah dia harga cuma 10 jutaan terus laptop ini kalau kita lihat dari kelengkapan experience pengalaman penggunaan dia itu keyboardnya nyaman bro ukurannya full size udah RGB dan yang jelas laptop ini memiliki dual fan serta 4 buah exhaust salah satu tips yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan laptop ini adalah untuk settingan dayatan baterai karena kalau kita melihat data yang dimiliki oleh laptop punya Asus TUF tipe efek 506HF dia akan menggunakan baterai 3 cell 48W nah baterai ini kalau kalian gunakan dengan kemampuan maksimal dia cuma bisa bertahan di angka 2 jam bener-beneran ini bener-bener boros tapi kalau kalian mengetahui cara untuk menghemat baterainya lewat settingnya armoriker di dalam sistemnya di GPU power saving ini bisa dipakai hingga 3 jam lebih untuk dipanjar ataupun untuk kebutuhan HPN aja terus pengalaman terakhir yang perlu saya bagi sama teman-teman adalah ketika membeli laptop ini dia ini tampilannya selain kece teman-teman juga akan mendapatkan paket banding tas bebek yang keren bro jadi buat kuliah ini tampilannya kece terus kalau teman-teman menggunakan laptop ini untuk kerjaannya bener-bener acara-acaran dia ini sudah mendapatkan setara sertifikasi military gate jadi tidak usah khawatir kalau dia akan tidak mempermasalah tentunya semua itu di cover oleh garansi resmi oleh Asus selama 2 tahun jadi intinya kesimpulannya kalau kita tarik mulai awal sampai akhir laptop gaming yang pakai RTX 2050 ini adalah best choice di harga 10-11 jutaan misalkan teman-teman masih melihat banyak opsi laptop di marketplace entah itu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, ataupun di marketplace yang lain yang masih pakai GTX 1650 mendingan agak naikin budget sedikit supaya bisa mendapatkan performa retesting dan ini lebih jangka panjang di beberapa tahun yang akan datang jadi mungkin cukup saya terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat laptop gaming yang pakai RTX 2000 series see you next time of video Assalamualaikum Wr. Wb dan salam semoga bermanfaat kawan oke mantap yaaah